Siswi SD di Gresik, Jawa Timur mengalami kebutaan sebelah akibat dicolok tusuk bakso. Polisi sudah mendatangi sekolah untuk reka ulang kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Lagi, aksi perundungan terjadi di lingkungan sekolah. Korbannya masih berusia 8 tahun dan kini mengalami kebutaan mata sebelah kanan. Perundungan terjadi awal Agustus lalu di tengah acara Lomba Hood RI di lingkungan sekolah. Korban tiba-tiba dibawa pelajar lain ke lorong dan dimintai uang. Korban pun menolak dan matanya dilukai dengan tusuk sate. Keinginannya ya mungkin ada sanksi dari dinas pendidikan atau mana karena tidak korporatif tadi. Tidak pernah masuk sekolah ya? Tidak pernah. Sekalipun? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah pas nyari pelakunya itu. Keluarga langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Unit PPA Polres Gresik dan Kanit Reskrim Polsek Menganti sudah mendatangi sekolah untuk reka ulang kejadian dan memintai keterangan sejumlah saksi. Dari DPA melakukan serangkaian penyelidikan terkait dugaan adanya kejadian yang ada di sekolah. Tidak juga ada gambaran awal saja. Di internet lain-lain bisa ditanyakan ke penyelidik DPA. Dari pihak dinas jadi yang datang ke sini kami juga tidak apa itu. Dari pihak dinas konfirmasi kejadian saja. Bukan mediasi, konfirmasi. Menyelidik DPA sekolah. Pas siap menganiayaan, korban ESA mengalami buta di mata kanannya. Ia pun trauma dan tidak mau kembali ke sekolah. Setelah laporan dari pihak keluarga, pihak sekolah dasar UPT 236 di desa Randu Pandangan menyebut akan membantu mediasi. Ya, di atas siang ini dengan pihak sekolah, komite, orang tua wali murid, dan pihak dari polsek. Namanya ada juga polsek dari pelindungan anak perempuan. Jadi kami sudah sifatnya memediasi ya. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Ayah korban berharap kepolisian dapat mengungkap pelaku yang tega menusuk mata anak sulungnya. Tim Liputan, Kompas TV